Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Egy Maury Channel Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini Alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Karena satu subscribe dari kalian ini sangat berharga sekali Untuk perkembangan Egy Maury Channel Oke, langsung saja Hari ini adalah tanggal 24 Januari 2019 Dimana bertepatan dengan bebasnya Pak Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok Atas hukuman kasus pidana penistaan agama Dan disini Egy Maury Channel akan membahas Kemanakah Pak Basuki Cahaya Purnama atau Pak Ahok ini Menuruskan karir politiknya Tetapi disini Saya pribadi Menginginkan Bahwa Pak Ahok ini Menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Atau Ketua KPK Karena Pak Ahok ini adalah salah satu Tokoh atau pemimpin Yang Bersih ya Yang Transparan Yang Berani dalam menindak kasus korupsi Seperti yang Kita lihat kemarin Saat beliau memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur Beliau sudah mengungkap Beberapa kasus-kasus korupsi Yang terjadi di DKI Bayangkan Kalau Pak Ahok ini Menjadi Ketua KPK Pasti Korupsi-korupsi yang ada di Indonesia ini Pasti akan Diungkap Pasti akan ditegakkan ya Akan tetapi Disini Untuk menjadi Ketua KPK Ini yang berat memutuskan adalah Presiden Dan disetujui oleh DPR RI Dan Bisa kita ketahui Sulitnya Pak Ahok ini Untuk menjadi Ketua KPK Dikarenakan Hubungan Pak Ahok ini Dengan DPR Ini sangat Tidak baik ya Bisa dibilang ini Musuh ya Musuh dari DPR ini Pak Ahok ini Jadi Tidak mungkin sekali Pak DPR Menginginkan Pak Ahok Sebagai Ketua KPK Karena Akan menjadi blunder Buat mereka Sendiri Jadi Sangat sulit sekali Atau Kemungkinannya Sangat kecil Jika Pak Ahok Menjadi Ketua KPK Ya disini Salah satu Letak kesalahan Bangsa Indonesia ini Untuk Menentukan Ketua KPK Dipilih oleh Presiden Dan disetujui oleh DPR Karena yang Diawasi oleh KPK ini Adalah DPR Dan Presiden Dan Dibawah Presiden Dibawah DPR Selagi itu Yang memilih KPK Adalah DPR Sendiri Dan Presiden Sendiri Jadi Jadi bisa kita Simpulkan Bahwa Yang menjadi Ketua KPK Ini bisa Bisa saja Adalah orang-orang Dari Presiden Atau orang-orang DPR Seperti itu Jadi Sangat sulit Sekali Jika Hukum Tindak Bidana Korupsi Ini Ditegakkan Di Indonesia Karena Ketuanya Saja Ketua Komisi Pemberantasannya Saja Adalah Orang-orangnya Sendiri Orang-orangnya Temannya Sendiri Atau Orang yang Bekerja sama Dengan Orang yang Diawasi Seperti itu Jadi Sekitar doakan Saja Agar Indonesia Bisa Maju Dan Bebas Dari Korupsi Sekian Dulu Yang bisa Agimoril Channel Sampaikan Jika Terjadi Kata-kata Yang Menyinggung Perasaan Siapapun Saya Minta maaf Sekali Karena ini Hanya Ungkapan Hati saya Ungkapan Hati Agimoril Channel Dan Kalau ada Kata-kata Yang kurang jelas Mohon maaf Karena saya Ini adalah Orang Beritar Orang Putra Bung Karno Cucu dari Soekarno Jadi Hari-harinya Itu Bahasa Jawa Dan ini Diminta Untuk Bahasa Indonesia Jadi Sangat Sulit Sekali Sangat Tidak lancar Bahasa Indonesanya Jadi Mohon maaf Dan Terima kasih Sudah mau menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih